Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat strabis dimanapun berada Alhamdulillah hari ini kita mulai acara Strategi dan bisnis mengenai masalah finansial Rekerasi bersama saya Deden Hamdan Dan Alhamdulillah hari ini Kita mengawal episode pertama Dan untuk kedepan sahabat-sahabat strabis Dimana di acara ini Insya Allah kita akan membedah segala macam hal Tentang masalah keuangan Terutama buat sahabat-sahabat yang bergerak di bidang UKM Dan insya Allah saya sendiri akan mengundang Banyak sekali pelaku-pelaku bisnis di kalangan UKM Bagaimana cara mereka tipisnya Untuk mengelola keuangan yang ada di usaha mereka sendiri-sendiri Dan Alhamdulillah sahabat hari ini Saya ditemani oleh seorang Mbak aja dipanggilnya ya Mbak ya Ya boleh Mbak Ingki Yang akan menemani saya Membahas tentang masalah Tema kita kali ini Yaitu tentang ini Mbak Pengusaha melek Pengusaha melek finansial Oke Nah Mungkin Mbak Ingki bisa menceritakan Memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat strabis Tentang kegiatan Mbak Ingki sendiri Usaha sekarang apa Terus juga sampai sejauh mana sih Mbak Ingki yang mengetahui dan paham tentang masalah keuangan Dan juga sampai sejauh mana menerapannya di lingkisnis Mbak Ingki sendiri Silahkan Mbak Ingki Pertama-tama terima kasih atas undangannya Untuk memenuhi acara ini sebagai tamu ya Nama saya Indira Purwamudita dari Delisius Kiranaku Dan biasa dipanggil Ingki Kalau enggak Indira Atau Ingki Indira sama saja Berarti Ingki itu nama apa? Ingki itu nama kecil Dari zaman kecil dulu ya Cuma kalau Indira kan nama resminya gitu Ya enggak apa-apa sih sama aja Ingki Indira sama aja Silahkan Pak gimana? Saya itu bergerak di bidang kuliner Produksinya adalah cakes Terutama dengan roll cakes, kue tart Terus juga cookies Ada juga puding Juga makara miskutel Macem-macem sih Terus sekarang sudah mulai nyentuh-nyentuh ke coklat Bikin coklat juga Jadi terus berkembang ya? Ya banyak mencoba untuk melahirkan produk baru Seperti itu Seti tahun berapa juga? Awal mulanya sih kalau Untuk dibisnesin secara serius itu Di bulan Maret tahun 2014 Tepatah sih 30 Maret 2014 Sudah 3 tahun Alhamdulillah Terus sampai untuk sekarang sendiri Sudah sampai gimana menerapkan laporan keuangan di usaha Pak Indira sendiri? Alhamdulillah ya saya selalu berusaha untuk Dari awal memisahkan antara bisnis dengan rumah tangga gitu Karena ini kan usahanya dimulai dari rumah tangga gitu Jadi bukan kantoran seperti itu ya Jadi supaya tidak tercampur uangnya ataupun pengeluarannya Jadi saya pisahkan Saya punya norek berbeda untuk usaha ini gitu Dari yang rumah tangga seperti itu Jadi uang dapur dengan uang usaha misalnya Betul, itu harus dipisahkan dari awal supaya tidak tercampur baur Nanti malah kita jadi bingung Jadi ditetapkan saja mana yang rumah tangga ini rekeningnya Duitnya yang ini buat apa sudah jelas Sedangkan kalau untuk usaha Jadi kita tentuin dari awal ini modalnya Terus rekeningnya ini untuk keluar masuk segala macam keuangan itu Nah kita nanti bisa bikin laporan tersendiri dari situ Mas Dan Terus juga gini Mbak Iki kan Finansial retrasi itu kan membahas tentang masalah kecerdasan finansial gitu ya Artinya pengoyang namanya pengusaha Pengoyang namanya keuangan itu salah satu faktor yang sangat penting Di dalam mengembangkan usaha mereka sendiri Nah Mbak Iki kan sekarang sebetulnya sudah masuk ke tahap yang udah lebih maju lah Dalam artian keuangannya sudah dibisah gitu Nah Mbak Iki sendiri mengetahui istilahnya itu laporan keuangan itu Sampai sejauh mana gitu Apakah memang sudah dicatat atau memang sudah dalam bentuk laporan keuangan Dalam bentuk laporan gitu Mbak Gini, kalau saya sebenarnya juga ini kan dalam tarap belajar ya Karena saya juga masih 3 tahun usia usahanya Jadi saya memakai laporan sederhana aja dulu Yang penting ada Jadi ya, jadi kalau seandainya ada uang keluar Itu dicatat untuk pembelian apa saja Di mana, barangnya apa, kuantitasnya berapa Sampai merek brandnya segala macam dan juga beratnya juga saya catat gitu Nah, nanti kalau seandainya ada uang yang masuk Pemasukannya dari mana? Apakah dari penjualan produk tersebut atau bukan Soalnya juga ada kadangkala tuh Misalnya orang mau beli kejunya saja Nah, itu kan juga satu pemasukan juga buat kita sebenarnya kan Jadi dicatat semuanya Jadi sehingga nanti pada akhirnya Setiap bulan diusahakan Kita punya kayak laporan keuangan sederhana Antara yang keluar dengan yang masuk Terus nanti bisa ketahuan deh tuh Berapa sebenarnya yang kita dapatkan gitu dari usaha tersebut gitu Berarti hasil akhir setiap bulan kita udah bisa paham ya? Iya, kurang lebihnya begitu Labak kita berapa Betul Kos yang kita keluarkan Iya, iya Apalagi kalau yang namanya ibu-ibu biasanya lebih melek ya Kalau masalah uang ya Dibanding dengan bapak-bapak biasanya seperti itu Nah, sahabat Alhamdulillah Mbak Ingki ini sudah Berarti sudah 4 tahun ya? Enggak, jalan Baru 3, baru kemarin Baru 3 tahun ya 3 tahun sudah menjalankan usaha Dan alhamdulillah Yang namanya usaha juga Setiap saat harus selalu melakukan inovasi Harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan Terutama juga di dalam masalah peruangan Kita bisa Apalagi yang namanya ibu-ibu Kadang-kadang yang penyakit utama Di penyakit ibu-ibu itu adalah Mereka kebingungan Antara keuangan dapur dengan keuangan usaha Tapi kalau Mbak Ingki Memang sengaja kita undang di sini Biar istilahnya itu Buat sahabat-sahabat sendiri Terutama buat ibu-ibu yang istilahnya itu Mother Trainer ya Ibu-ibu yang sekaligus juga mereka Sebagai seorang entrepreneur Juga bisa terinspirasi Bagaimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan Agar keuangan rumah tangga Dengan keuangan usaha itu bisa Terpisah Betul Itu tipsnya gimana? Ya harus rajin mencatat Harus rajin mencatat ya Jadi dikontrol Jadi kalau bisa Dua dompetnya berterpisah gitu Jadi udah gitu slip-slip dikumpulin Saya seperti kolektor slip Bener saya Jadi kalau misalnya saya belum sempat pindahin ke dalam pembukuan Slip itu gak boleh hilang Jadi saya keep ya Terus nanti kalau udah Udah dipindahin ke dalam buku Apa namanya Buku kita itu catatannya baru saya kasih centang Berarti ini sudah masuk ke rekodnya Seperti itu Nanti kan ada filingnya Bahwa ini untuk bulan ini Ini bulan ini Gitu Jadi sendiri-sendiri Mbak Ingi sendiri dulu kuliah di akutasi? Enggak Gimana? Saya dulu di manajemen informatika Oh manajemen informatika Iya Tapi mau tidak mau kalau jadi pengusaha Harus tahu juga tentang masalah penguangan Betul Iya Tapi pasti di dalam Sepanjang perjalanan usaha Juga ada dong kendala-kendala ya? Iya pasti Tapi apa itu kendala-kendalanya? Kendala dalam hal apa dulu nih Mas Den? Jangan dulu jawab sekarang ya Iya oke deh boleh Oke Nanti kita jawab di segmen 2 Baik ya Boleh Terima kasih untuk sahabat-sahabat Jangan dulu kemana-mana Selanjutnya kita akan Bahas tentang Permasalahan-permasalahan Yang ada di Laporan keuangan Mbak Ingi seperti apa Dan juga nanti kita bahas penyelesaian Seperti apa Setelah yang satu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax